Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semuanya Sekarang kita beda tempat yata ya Kenapa karena kita berada di acara gelar 1000 produk Wira Usaha baru Jawa Barat 2017 kita ada di gedung sate nah sebetulnya beda dari biasanya biasanya kita biasanya ada di ruangan spa bis TV Nah sekarang kita akan ada di gedung sate ya dan seperti biasanya cooking time selalu menghadirkan memasak-masakan ya teh ya hidangan yang sangat pengguna sekali dan sekarang kita kedatangan tamu istimewa juga nih di sini ya itu ya Bu Monik jadi Monik ini adalah owner dari bumbu kita 99 ini produk-produknya ya Nah boleh Bu Monik jelasin bumbu kita saja Bumbu usaha saya bumbu memiliki produk bumbu kita 99 dan bawang goreng testi bumbu kita 19 ada tiga varian bumbu dasar merah bumbu dasar kuning dan bumbu dasar putih Oke sekarang hari ini kita akan memasak sebelah yang memakai bumbu dasar merah Oke bedanya apa nih merah sama kutipu kalau merah itu bawang merah bawang putih cabai garam gula kalau yang bumbu putih itu bawang merah bawang putih ketumbar kemiri garam gula kalau bayang kuning bawang merah bawang putih kemiri ketumbar kunyit garam gula Oke berapa lama tahannya untuk bumbu ini kalau disimpan di kulkas itu bisa tahan 4-6 bulan kalau disimpan lagi kalau yang ini yang bawang tahannya berapa lama ini bawang goreng pasti akan dalam keadaan tertutup rapat ya bisa tahan sampai enam bulan Oh jadi jual sahabat di rumah yang biasanya menghidangkan masakannya ditemani dengan bawang goreng itu sangat mantap ini bisa dibuat buat apa aja nih Bu kalau bumbu dasar merah itu buat nasi goreng buat belado buat tambor goreng buat ayam kecap oke cari cat seblak juga kalau bumbu yang kuning ini untuk apa nih bisa untuk ayam goreng ayam goreng pokok ya acar kari dan lain-lain oke nah sekarang kita akan membuat seblak nih coba apa aja nih Bu Monik yang akan kita lakukan yang ini kita akan pakai bumbu dasar merah ditambah dengan kencur kencur yang bikin bedanya tuh apa nih Bu Monik sebelah yang kita akan eh akan kita buat dengan seblak yang biasa pada umumnya apa yang bikin beda jelas dari bumbunya beda Oke jadi citarasa bumbunya dan citarasa desi belaknya sendiri juga akan berbeda Oke sahabat semuanya ini sebetulnya lebih praktis juga ya kalau temen-temen nanti pingin yang praktis nih boleh beli ini simpan di rumah jadi nanti tinggal pakai kalau pagi teman-teman wah pingin bikin nasi goreng ya ambil aja di kulkas iya nggak usah ngupas dan harganya ekonomis juga ya oke nah eh sekarang kita akan membuat tapi sebelum membuatnya tunggu pesan-pesan berikut ini sip terima kasih